Iya, kita selalu menyampaikan ke beliau, habib umat kangen, beliau saya jawab, sampaikan ke umat, kalau umat kangen dengan saya, saya lebih kangen dengan umat saya. Lalu, bagaimana rencana pulang beliau, pada saatnya beliau pasti akan pulang ke tanah air, menunggu waktu yang tepat untuk pulang ke tanah air. Tapi ini kan Ustaz, orang kan masyarakat banyak yang berpikir kalau habib Rizik bermain politik juga maksudnya dalam hal ini. Cuman kenapa harus ada di luar Indonesia ketika ingin berpolitik di Indonesia gitu Ustaz? Ya, karena sudah lama kan kita kabarkan bahwa memang kondisinya beliau harus hijrah. Beliau harus hijrah, karena beliau mengikuti jadwal minyak Rasulullah SAW. Ketika dirinya diancam, yang menyakut kemasalahan umat, beliau harus hijrah. Rasulullah SAW ketika dirinya dihina, hanya untuk dirinya tidak berdampak kepada umat Rasulullah SAW di kota Mekah. Tapi ketika Rasulullah SAW kemudian akan dibunuh, maka Rasulullah SAW menyerahkan dirinya, Rasulullah SAW hijrah. Karena kalau Rasulullah SAW dibunuh, maka dakwah berhenti. Kalau Rasulullah SAW ketika itu dibunuh, menyerahkan dirinya di kota Mekah, maka Islam tidak sampai kepada kita. Hal ku berpikir sama. Kalau ketika dirinya merasa tidak aman, dan kalau beliau menyerahkan diri, akan berdampak kepada perjuangan umat. Yang harus mereka bela, harus IB bela, harus albisik bela. Beliau juga untuk sementara waktu hijrah ke kota Mekah. Pertimbangannya cuma satu, menyelamatkan umat, bukan diri.